Terluki, apa sih yang membuat Terluki, akhirnya membuat kayak semacam salawatan tadi, Ria Dusholihin, seperti apa sih awal mulanya? Awal mulanya kan memang, dulu Ria Dusholihin itu udah berusia 90 tahun. Dari kesukaan saya bernyanyi, terus kemudian saya berpikir bahwa kayaknya saya pengen mempersembahkan suara saja untuk Rasulullah gitu kan ya. Diiringi dengan apa ya istilahnya, kita belajar aklim, ibadah gitu kan, belajar agama semakin jauh, semakin ini, semakin kenal Rasulullah. Terus kemudian kok kayaknya saya berterima kasih gitu sama Rasulullah, karena sampai sejauh beginilah umat kita bisa beribadah dengan baik. Sholat kita lima waktu, asal lima puluh waktu, Rasulullah yang berjuangkan semuanya. Jadi semakin mengenal beliau, semakin rasanya, ya lu harus bagaimana ya saya berterima kasih sama Rasulullah. Jadi saya pikir, saya pengen aja dia sholawat ini untuk Rasulullah, karena kan bersolawat satu kali dibalas 10 kali. Sholawat itu adalah amalan hal yang diterima tanpa syarat apa-apa. Kita bersolawat langsung diterima Allah, sampaikan kepada Rasul, keberkahan untuk kita. Jadi saya pikir amalan yang paling baik dan paling mudah juga itu adalah sholawat. Disitulah saya pikir bahwa kayaknya saya ingin membentuk satu grup yang konsisten di dalam bersolawat. Diniatkan dari visi awalnya, kita ingin dapat syafatnya Rasulullah, ingin dikenali Rasulullah, ingin dapat pertolongan Rasulullah, ingin dicintai Rasulullah, ingin apa yang kebaikan dan kebaikan ini semuanya untuk Rasulullah. Tapi untuk sholawat sendiri, berganti-ganti ya? Selalu berganti-ganti atau? Kalau punya personal, personal tetap ada, ada 20 orang. Tapi memang di dalam grup sholawat itu berbagai macam profesi. Di dalamnya ada yang taris, kita juga ada pengusaha. Jadi bukan orang-orang yang ibu matangga juga ada, campur. Jadi disitu ada rolling, artinya ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi kita tetap konsisten juga dibuat YouTube. Sudah berapa lagu ya? Kurang lebih 9 lagu kalau misalnya ada di YouTube. Jadi sebagai jejak dakwah sholawat saya, terutama bersamaku. Jadi kita bikin tiap tahun ada sholawatan. Nama YouTube-nya group Sholawat Darussolien by Luki Reza. Tadi kan sholawat Jibril juga ya? Ada beberapa macam sholawat yang selalu dinyanyikan? Beda-beda momennya ya. Kita juga alhamdulillah sering berindang dalam acara-acara lain-lain. Pakai kahan, kemudian ulang, pernikahan, peran nikah. Terus kemudian ulang tahun, ada yang pindah rumah, ada yang syukuran biasa. Ada juga IPD-nya seperti ini. Dan saya bersyukur sekali alhamdulillah sholawat ini sudah sampai ke kalangan saya. Dan artinya public figure sudah menerima dengan sholawatan ini. Tentu dengan tampilan yang enggak ciri khas kita lah ya. Maksudnya kita sesuaikan dengan zaman. Sehingga semua bisa menerima. Karena tidak ada lain kemiatan kami, sayang, untuk sholawat ini hanya untuk Rasulullah. Ingin kita dikenal di Rasulullah. Kan sebanyak-banyaknya mengingat adalah mengingat mati dan mengingat Rasulullah. Dan Allah SWT. Hanya kalau kita mengingat Rasul terus, kalau kita yang namanya disebut-sebut, Rasulullah akan kenal. Kalau kita menyebut-yebut seseorang, akan connect. Nah di sini kita, sholawat ini sebagai connecting kita. Menyambungkan hati kita bersama Rasulullah. Di situ, jadi ada beberapa komunitas ini, ada beberapa jamaah yang sama visinya. Sama ininya maka kami. Jadi terbentuklah. Gue produsenya. Untuk.